Pada Senin jam 24.00, operasi ketupat modaya tahun 2023 resmi dihantikan. Bahkan sejumlah U-turn atau putaran yang ditutup untuk kepentingan kelanceran arus mudik dan balik sudah kembali dibuka normal oleh dinas perhubungan, sehingga lalu lintas dan pengaturan lampu merah diberlakukan seperti biasanya. Termasuk di sejumlah U-turn di wilayah kota Cirebon, seperti Titik Sunyaragi, PLTG, dan beberapa U-turn di ruas Bypass. Meski demikian, hingga selasa siang terlihat masih ada para pemudik yang melintas ke arah Jakarta. Pihak kepolisi yang pernah Cirebon kota bersyukur selama masa arus mudik dan balik tahun 2023 ini berjalan lancar berkat kerjasama semua pihak. Masyarakat bisa mengikuti petunjuk petugas, hingga angka kecelakaan juga minim. Tanggal 1, pukul 24.00 atau pukul 00.00 dini hari. Kalau melihat dari selama operasi 2023, ketupat dibandingkan dengan tren 2022, selama operasi terjadi penurunan angka kecelakaan olimpi. Yang pasti berkat kerjasama semua istasi. Kepedulian dan tertibnya masyarakat Cirebon adalah betul-betul mengindahkan petunjuk ketika kita melakukan rekayasa, mengalihkan arus, kemudian dalam hal-hal tertentu urgen kita harus membuka tutup jalur. Masyarakat Cirebon itu sangat-sangat mengapresiasi. Kondusivitas di wilayah kota Cirebon bisa terus terjaga dengan baik dan aman pasca momentum arus mudik dan balik lebaran.